Pesta pernikahan sejatinya menjadi momen membahagiakan. Namun hal tersebut tak dirasakan seorang pengantin yang curhatannya viral berikut ini. Ia sedih karena pernikahannya diserbu banyak lalat. Viral curhatan seorang pengantin yang merasa kesal lantaran pesta pernikahannya menjadi hal yang paling menjijikan. Hal itu diceritakan oleh akun TikTok Adapat pada tanggal 29 Agustus tahun 2023. Ia menceritakan ketika mengadakan pesta pernikahan tiba-tiba ratusan ribu lalat datang ke tempat resepsinya. Bahkan banyak sekali lalat yang hinggap di plafon rumah. Pihak tuan rumah berusaha menjaga kebersihan makanan dan bahan-bahan yang akan dimasak. Namun, ratusan ribu lalat itu tidak hanya hinggap di makanan, namun juga didekorasi taman di area resepsi pernikahan. Bunga-bunga dekorasi tersebut tampak dihinggapi lalat yang jumlahnya cukup banyak. Kursi-kursi tamu ternyata juga dihinggapi lalat. Pengantin yang saat itu harusnya berbahagia menjadi gelisah, takut dan merasa kecewa. Saat hari menjelang resepsi tiba, banyak tamu yang berdatangan untuk memberi sumbangan berupa sembako dan uang. Pada acara itu, suguhan makanan untuk tamu-tamu banyak dihinggapi lalat. Bahkan ketika acara akad nikah berlangsung, pengantin, dekorasi dan sofa yang digunakan juga dihinggapi lalat. Pengantin perempuan merasa sangat sedih di momen pentingnya tersebut justru menjadi hal paling menjijikan karena risih melihat lalat-lalat yang bertebaran. Pengantin merasa malu dengan adanya ratusan lalat yang ada di acara resepsi itu. Dalam akun tersebut, pengantin menampakkan dekorasi panggung yang banyak bunga, namun dipenuhi ratusan bahkan ribuan lalat. Pengantin merasa sangat sedih lantaran banyak ucapan negatif yang dilontarkan para tamu yang datang. Para tamu tidak mau makan karena takut sakit perut melihat hidangan yang dipenuhi lalat. Kemudian, pengantin tersebut menceritakan jika tempat resepsi pernikahan yang mereka gunakan sangat dekat dengan peternakan ayam. Peternakan ayam tersebut sempat kosong beberapa bulan, namun saat mendekati hari pernikahannya, tiba-tiba pemilik peternakan kembali berpoerasi hingga panen tiba. Pengantin menjelaskan, jika saat panen ayam tiba, dapat dipastikan jika lalat selalu muncul di pemukiman hingga ke rumah warga karena jarak peternakan dengan rumah warga sangat dekat. Pengantin merasa sakit hati dengan kejadian tersebut. Namun, si pengantin juga tidak bisa berbuat apa-apa lantaran ia mengatakan pemilik peternakan merupakan orang terpandang di kampungnya. Terima kasih telah menonton!